Jangan lupa subscribe channel Youtube JTV Madura dan nyalakan loncengnya. Jelang peringatan Natal, Tim Satgas Kabupaten Sumenep Madura tinjau sejumlah gereja agar sesuai dengan SOP COVID-19. Sesuai mendagri nomor 66, kapasitas jumlah jemaat dibatasi 50% dengan sarana-perasarana lengkap. Bahkan setiap jemaat yang memasuki gereja harus melakukan barcode aplikasi peduli lindungi. Jelang perayaan Natal 25 Desember besok, Tim Satgas Kabupaten Sumenep Madura, Jawa Timur melakukan pantauan kesiapan gereja mengantisipasi penyebaran virus corona. Sesuai mendagri nomor 66, kapasitas jumlah jemaat perayaan Natal dibatasi 50% dengan sarana-perasarana kelengkapan protokol kesehatan seperti tempat cuci tangan, penyediaan hand sanitizer dan masker, serta tempat duduk diberikan pembatas. Abdul Rahman Riyadi, Sekretari Satgas COVID-19 Kabupaten Sumenep mengatakan, setiap jemaat yang memasuki gereja harus melakukan barcode aplikasi peduli lindungi untuk memastikan jemaat sudah melakukan vaksinasi. mendagri nomor 66, memang korpor pindah wajib melakukan pengamanan pelaksanaan dan pelancaran perayaan Natal. Untuk itu, kami dari BBBD bersama Pak Kapoldes untuk melakukan pengecekan terhadap kelengkapan sarana-perasarana protokol kesehatan yang ada. Penjata sudah lengkap dan siap untuk melaksanakan kegiatan itu. Memang sesuai dengan emendasi nomor 66, itu kapasitas maksimal 50% dari kapasitas total kapasitas. Dan ini sudah dari sisi regulasi, SOP dan tim Satgas Ikat Gereja sudah dibentuk dengan melaksanakan pelaksanaan kegiatan peribadatan atau peringatan hari Natal di Natal. Yang dicek apa saja ini Pak? Sedangkan untuk jemaat anak kecil tidak boleh memasuki gereja dan bisa mengikuti acara misa Natal secara daring yang sudah disediakan oleh pihak gereja. Bahkan dari pantauan di lokasi, sejumlah gereja sudah membentuk tim Satgas khusus.